Rara Istiwalandari atau Rara Pawang Hujan ikut menjaga timnas Indonesia versus Kurasau pada sore nanti. Ia membuat ritual agar cuaca cerah saat pertandingan. Hal itu dilakukan setelah BMKG memprediksi akan terjadi hujan petir di Pekansari Bogor. Namun sebelum lanjut pembahasan, mohon like dan subscribe channel ini dulu agar tak ketinggalan berita terbaru seputar dunia olahraga. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Timnas Indonesia akan melakoni laga ke-2 melawan Kurasau di Stadion Pekansari Cibirong Kabupaten Bogor pada Selasa 27 September 2022 pada sore nanti. Laga itu bertajuk FIFA West Day ke-2 yang dilakoni skuad Garuda. Jelang laga itu, Rara Sang Pawang Hujan merupanya ikut menjaga agar cuacanya cerah. Lewat akun media Instagramnya, Rara membuat unggahan yang isinya bersiap melakukan ritual. Halo selamat pagi. Rara barusan baca banyak Instagram, banyak yang mention aku. Hari ini timnas, timnas Garuda lawan Kurasau ya. Nah, aku baru telpon Coach Indra Safri katanya. Rara kemudian membawa singing bowl sebagai alat ritualnya. Rara yang rupanya sedang berada di Palangkaraya menunjukkan lokasinya untuk memulai doa mengamankan laga Indonesia versus Kurasau. Nah, yuk teman-teman semua. Aku tunjukin tempat bawah aku. Aku lagi ditembang batu bara. Nah, ini elemen lupa, elemen panas. Sebenarnya, elemen kan ada elemen tanah, api, air, udara. Nah, ini lupanya untuk menambah elemen panas jelasnya. Dari bawah langit Palangkaraya, sending love and energy buat teman-teman pecinta sepak bola. Buat semua yang di Stadion Pekansari, Oficial, PSSI, Coach Indra, Sintayong, Bapak Iman Bule dan semuanya. Aku doa dulu, kalian juga support ya. Terus, kita doakan timnas Garuda bermain bagus, berprestasi, dan bisa menang. Amin. Semoga Tuhan, Allah Tuhan Maha Kuasa memberi kita rahmat. Kemenangan, dan kebahagiaan. Dan cuaca cerah Stadion Pekansari bisa dipakai dengan happy, ujar rara. Kemudian melanjutkan ritual dengan memutar singing bowlnya. Laga Indonesia versus Kurasau ini menjadi yang kedua dilakukan di squad Sintayong. Sebelumnya, kedua negara bertanding di Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang dimenangkan di Indonesia dengan skor 3-2. Bagaimana menurut teman-teman?